Kecelakaan maut kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat. Sebuah truk menghantam pengendara sepeda motor di Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan tersebut diduga akibat sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan. Akibat peristiwa tersebut, dua orang tewas di tempat. Seperti inilah detik-detik saat sejumlah petugas dari Laka Lantas, Porles Cimahi, dibantu warga mengevakuasi dua orang pengendara motor ke mobil ambulan yang tergeletak di ruas Jalan Kolonel Masturi, Kabupaten Bandung Barat pada Senin sore kemarin. Korban tewas seketika setelah ditabrak oleh truk barang Bernopol B9950UXR. Peristiwa ini bermula saat pengemudi truk barang yang bernama Gunadi melaju dari arah Cisarwa menuju Cimahi, menyalip kendaraan yang di depan. Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan lantaran jalanan yang menurun. Akhirnya truk pun menghantam pengendara motor yang datang dari arah berlawanan. Naas, dua orang pengendara motor pun tewas di tempat kejadian perkara. Pada hari kemarin telah terjadi kesalahkan lalu lintas di Jalan Kolonel Masturi yang pada saat kejadian karena kelahian daripada supir truk itu sehingga menyebabkan pengendara roda dua, dua-duanya meninggal dunia. Dan ini sudah ditangani oleh kita dan sudah diambil langkah-langkah untuk supir saat ini sedang dilaksanakan penahanan. Kenapa dilaksanakan penahanan? Dihawatirkan karena dapat menghilangkan barang bukti atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses ini. Pengemudi supir truk yang baru berusia 29 tahun ini pun ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Maporles Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV di Maporles Cimahi